Sampai jumpa lagi di PAMI TV Talk Show bersama Fahafid. Apa kabar Fahafid? Masih semangat ya untuk berbagi inspirasi bersama teman-teman. Harus semangat. Apalagi sama Azharina Sution. Ngeri kali. Ngeri kali abang ini. Bahasa Medan banget ya. Bang Fahafid, tadi kan kita sudah, saya panggil abang aja lah ya biar lebih relax karena sama-sama orang Medan juga. Kalau manggil mas, diskonnya cuma 10%. Oh kalau manggil bang? 20%. 20%. Nanti kita akan kunjung ya, tapi manggilnya bang. Oke, Bang Fahafid, jumlah karyawan, terus syarat dari, ada nggak syarat khusus untuk masuk jadi karyawan? Ketika misalnya Azharin nih mau lambar jadi karyawan dari kedai mama, ada nggak syarat khusus nih dari abang Hafid sendiri? Oh, jadi karyawan saya sih nggak banyak. Cuma 6, insya Allah nanti akan bertambah lagi. Terus syaratnya nggak lah. Sebenarnya sih, saya itu butuh orang baik. Karena kalau orang baik itu gampang dibentuk. Tapi kalau orang yang nggak baik kan sulit dibentuk. Jadi abang kan katanya juga kalau yang namanya orang baik itu ada agen kebaikan ya. Agen kebaikan ini kayak semacam level nama organisasi atau memang itu dari? Iya. Jadi itu komunitas kami. Jadi agen kebaikan itu komunitas yang didirikan oleh teman-teman dan saya. Berawal dari ngajak jalan-jalan anak yatim di Anyar. Oke. Kalau boleh tahu, roh model abang nih di bisnis ini siapa? Adi Muhammad s.w. Oh iya. Sesuai dengan sabda dari Rasulullah, kita juga harus berdagang. Nah, Bang Hafidh ini punya roh model Rasulullah s.w. Yang selalu mengajak kita nih untuk berdagang. Karena memang salah satu hal yang bisa membuat kita bertemu, berkomunikasi dengan orang banyak. Dan bisa untung atau ruginya itu adalah berdagang. Dan itu dipelajari oleh Bang Hafidh dari Bang Ginda Muhammad s.w. Bang Hafidh, kalau saya boleh nanya nggak nih? Kalau mengenai yang melatar belakangi usaha abang itu kan tadi abang dari awalnya saya alas nih. Jadi pernah nggak abang berpikir nanti suatu saat saya ingin menjadi bos di sebuah perusahaan dan saya ingin? Oh iya, mimpi itu sebetulnya besar. Karena kalau tidak punya mimpi, saya tidak senang orang yang duduk di satu tempat gitu. Jadi setiap bekerja itu saya selalu belajar, bukan mencari uang. Jadi kadang-kadang uang buat saya tidak nomor, karena saya bilang dengan punya ilmu saya dapat uang. Dengan ilmu abang dapat uang ya, tapi kalau dengan uang doang kita belum tentu dapat ilmu ya bang. Walaupun semuanya butuh uang. Dari dulu itu dari dulu. Jadi di Kedemama ini ada nggak sih selain hari Selasa dan Jumat untuk makan sepuasnya dan bayar seikhlasnya, selain itu program dari Kedemama sendiri ini masih ada nggak bang? Ada, setiap hari anak etin gratis. Setiap hari makan anak etin, makan gratis. Terus? Terus kami ada bikin program Kedemama Gostu Kampus. Oh Kedemama Gostu Kampus, itu semacam-macam seperti apa bang? Jadi kami datang ke kampus sharing motivasi. Di sana kami berbagi pengalaman dengan anak kampus. Dampaknya mungkin pada waktu itu tidak ada. Mungkin saat itu ya bang ya? Tapi sekarang sudah banyak sekali. Artinya kita tidak bisa wal asri demi masa. Jadi orang yang merugi itu janganlah sampai jadi orang yang merugi. Jadi situlah kami setiap hari selalu membuat, menciptakan kebaikan. Jadi kalau tadi kita sudah berbincang mengenai bisnis apa, melatar belakangnya apa, Kedemama sendiri diambil dari nama apa sih bang? Jadi Kedemama ya, awalnya itu saya kan mertua saya sering datang ke rumah ya kan masih muda. Dia suka masak. Sebagai bukti cinta saya kepada mertua, saya bikinlah Kedemama. Jadi terinspirasi dari rasa cinta ini ya? Rasa cinta. Jadi bukan mengambil hatinya istri lagi, tapi sudah mertua ya? Oh iya, itu sudah pastilah. Suami yang baik itu harus memberikan manfaat kepada istri supaya dia cinta kita dan berkah. Tapi bang pernah nggak ada cerita yang mungkin membuat abang juga tersentuh? Ketika misalnya seseorang datangin makan, tapi dia nggak punya uang saat itu cukup gitu. Dan akhirnya mungkin abang bisa ngasih atau berbagi. Atau mungkin selanjutnya dia akan mendebar kebaikan juga kepada orang lain. Oh iya, itu misi saya seperti itu. Jadi banyak sekali mention saya di Instagram maupun di waktu itu, di Facebook bahwa Bang Hafid pernah, sering masih ngasih-ngasih, suatu hari saya waktu tahun pertama atau pertengahan gitu ya, saya punya duit warung cuma Rp45.000, uang itu saya kasih Rp40.000 kepada orang yang lagi kehujanan. Lagi kehujanan, uangnya hilang, saya kasihkan semua. Buat saya ya itulah, tapi nikmat gitu kan. Toh saya sekarang Alhamdulillah ada rezeki, bisa berbagi lagi. Ya seperti itu aja. Baik Bang, mungkin kalau saya kaitkan antara kebaikan yang abang buat di bisnis kedai mamat tersendiri dengan hubungannya dengan dakwah itu ada kan pasti bang. Pasti. Dia bayar cash, tapi untuk yang suka-suka itu pakai kotak amal dimasukin, ada yang bayar Rp500, ada yang Rp100-Rp50, ada yang pakai dolar, ada yang pakai Rp1.000.000. Jadi kita siap-siap aja mendapatkan duit banyak dan siap-siap tidak dapat duit. Tapi bagaimana sih Bang ketika misalnya, kan karyawan ini perlu digaji ya, jadi ketika mereka udah melihat cara kerja abang atau cara kebaikan abang seperti itu, kadang mereka berpikir, ini kalau kayak gini terus kapan gue digaji ya, kapan saya digaji kalau makan seikhlasnya, makan sepuasnya, bayar seikhlasnya, orang kan suka-suka aja Bang ya. Mungkin itu gimana sih Bang? Jadi gaji ya Alhamdulillah ya digaji walaupun misalnya ada klat, tapi saya punya mimpi mau menggaji mereka di atas rata-rata. Mimpi saya itu karena saya bilang, saya yakin nanti keuntungan kami akan berlipat ganda. Sebentar lagi lah, saya feeling saya kayak gitu. Sebentar lagi, dan saya itu untuk menjahatkan keluarga, karyawan, dan orang-orang yang berhak menerimanya. Mimpi saya, karena mati saya kan nggak bawa apa-apa, tapi kebaikan saya dapat pahala gitu. Luar biasa sekali ya, sangat menginspirasi kita semua nih. Bang Hafid, nah kalau tadi kita sudah berbagi inspirasi bersama sahabat Pami, tentunya untuk menjadi seorang Bang Hafid atau menjadi seorang agen kebaikan, itu pasti punya tips dong ketika kita berbisnis. Mungkin kan banyak juga orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan, namun juga banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencari keuntungan. Dari tips dari Bang Hafid sendiri untuk mencari kebaikan sambil berbisnis itu seperti apa Bang? Boleh diceritakan untuk sahabat Pami kita? Jadi gini, kita harus sabar, sabarnya jangan ada batasnya gitu. Sabar, belajarlah dengan ilmu yang baik. Baca Al-Quran, hadis, terus mintalah kepada Allah di dalam kesempatan. Banyaklah bersinergi dengan teman-teman. Terus jangan lupa bahwa semua akan kembali kepada pemiliknya dan sedekah sesuai dengan porsinya dan lebih banyak. Sabar dan ikhlas serta banyak bersedekah. Tips dari Bang Hafid, seorang sosok inspirasi kita di tema kali ini. Dan sahabat Pami, ingatlah ketika kita mendirikan sebuah bisnis, jangan lupa untuk mencontoh role model kita. Peginder Rasulullah SAW, karena beliau selain juga berdagang, beliau juga berdakwah. Dan itu yang menjadi role model dari seorang Bang Hafid. Terima kasih Bang Hafid sudah hadir bersama kita di sini. Dan boleh dong Bang untuk mempromosikan channel ini untuk bermanfaat bagi kita semua dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Boleh Bang disampaikan? Buat teman-teman semua, jangan lupa like, komen, subscribe channel Band Institute. Banyak sekali manfaat yang didapatkan. Tonton selalu channel Youtubenya ya. Baik, terima kasih Bang Hafid. Luar biasa sekali sosok inspirasi yang kita hadirkan di sini, luar biasa sekali. Karena Bang Hafid mempunyai Kedemama yang mana mempunyai program, makan sepuasnya, bayar seikhlasnya, dan khusus untuk anak yatim akan digratiskan. Dan jangan lupa untuk kalian yang menonton tayang ini, jangan lupa untuk berkunjung ke Kedemama yang sudah disampaikan alamannya. Dan kita akan buat Instagramnya nanti di bawah ini. Terima kasih untuk kesempatannya dan sudah menonton bersama Bang Hafid. Semoga akan ada agen-agen kebaikan yang diteruskan dan bisa memperjuangkan kita semua. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.